Ibu, bulu, ibu, saya, aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Tentu saja, pada suatu malam yang hujan, seorang anak berusia enam atau tujuh tahun berdiri di depan sebuah gunung yang mengjulang tinggi. Ia menatap gunung di depannya dengan tangan terkepal. Wajah kecilnya penuh dengan tekat. Bulu, suara perempuan yang samar-samar terdengar dari gunung, bergema di langit. Feder, cepat kembali, kau tidak bisa datang ke sini lagi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Tidak, ibu, aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Mendengar suara perempuan itu, wajah lembut anak itu penuh dengan keteguhan hati. Suatu hari nanti, aku akan memiliki kekuatan absolut. Aku akan menghancurkan gunung ini dengan satu pukulan dan mengeluarkanmu dari sini. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan membunuhnya. Mati. Ledakan. Tepat saat anak itu mengucapkan kata, mati, dengan keras, guntur yang sangat besar menggelegar di langit malam. Seolah-olah surga sedang marah. Petir ungu menyambar langit dan menyinari wajah anak itu. Ia masih penuh tekat. Seorang anak berusia enam atau tujuh tahun mengabaikan guntur besar di langit malam. Bulu. Suara perempuan yang bergema di langit itu tampaknya tergerak saat ini. Ia tampak terisak-isak saat meneriakkan kata ini. Ibu, tunggu aku. Suatu hari nanti, saya akan kembali. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Aku akan membawamu keluar dari sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan penuh tekat sekali lagi, sosok kecil kurus dan lemah itu dengan tegas berbalik dan pergi. Boom. Guntur bergemuruh di langit malam dan kilat ungu kembali menyambar langit. Di bawah cahaya petir, sosok kurus dan lemah itu tiba-tiba memanjang. Ibu, waktu kembali ke masa kini. Di medan Perang Void Kota Iblis Jahat, Lin Yu terus-menerus menggumamkan dua kata itu di hadapan pedang. Ini adalah satu-satunya hal yang dipedulikan Lin Yu di dunia ini. Sejak ia menekuni seni bela diri, inilah tujuan yang terus diperjuangkan Lin Yu. Ia ingin menjadi lebih kuat sehingga ia bisa kembali ke tempat itu suatu hari dan menyelamatkannya. Ia ingin bersatu kembali dengannya dan tidak membiarkannya menderita lagi. Mereka yang membuatnya menderita harus dibunuh. Demi dia, Lin Yu rela berubah menjadi iblis. Untuk dia. Namun, dia tidak akan pernah mampu melakukannya. Dia akan terus menderita di sana. Dia, Lin Yu, akan mati di bawah pedang pria bernama Sifeng ini. Sifeng mencibir saat pedang guntur haus darah mengarah langsung ke tenggorokan Lin Yu. Sifeng gembira karena dia bisa membunuh monster seperti itu dengan tangannya sendiri. Adapun kesedihan di wajah Lin Yu dan raut wajah Lin Yu, dia tidak ada hubungannya dengan Sifeng. Saat ini, dia hanya menginginkan kematian Lin Yu. Pada saat ini, tepat ketika pedang guntur haus darah hendak menusuk tenggorokan Lin Yu, Sifeng tiba-tiba merasakan energi tak berbentuk dan tak tertandingi muncul pada pedang guntur haus darah, menghalanginya untuk terus maju. Saat dia merasakan energi tak berbentuk pada pedang itu, Sifeng tiba-tiba terkejut, dan wajahnya menjadi pucat. Kekuatan ini, ini jelas bukan kekuatan yang bisa dilawan oleh Sifeng. Bahkan kekuatan Dewa Bintang Sembilan yang pernah dihadapinya sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan tak berbentuk ini. Di nefas abis, tiga orang dengan kekuatan seperti itu segera muncul di benak Sifeng. Penguasa nefas abis dan tiga penguasa iblis nefas. Kemudian, suara agung terdengar di benak Sifeng. Tolong bantu aku dan selamatkan nyawa Lin Yu, oke. Meskipun kata-katanya terdengar seperti negosiasi dengan Sifeng, nadanya seperti perintah yang tidak bisa ditolak Sifeng. Tiga penguasa iblis nefas. Sifeng bergumam pelan saat mendengar suara itu. Meskipun dia merasa sangat tidak nyaman saat mendengar kata-kata yang terdengar seperti perintah itu, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Sifeng telah mengalahkan Lin Yu. Secara logika, Lin Yu seharusnya bisa membunuhnya. Namun, Lin Yu memiliki pendukung yang sangat kuat. Segala sesuatunya berdasarkan kekuatan sendiri. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan seseorang. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa mematuhi perintah. Meskipun dia sangat tidak rela melepaskan Lin Yu begitu saja, Sifeng tetap menyingkirkan pedang petir haus darah di tangannya. Dia menatap Lin Yu dengan dingin di depannya dan berkata dengan dingin, anggap saja dirimu beruntung. Tepat saat kata-kata ini diucapkan, suara yang sangat bermartabat bergema di seluruh area. Sifeng menang. Sifeng menang. Sifeng menang. Sifeng menang. Ketiga kata ini bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua mata di kota iblis nefas tertuju pada sosok muda ini. Pemuda bernama Sifeng ini telah mengalahkan Lin Yu yang dulunya merupakan jenius teratas, dan memenangkan kejuaraan jenius teratas nefas abis. Sifeng. Nama Sifeng telah terukir di benak setiap orang. Nama itu ditakdirkan untuk mendatangkan malapetaka di nefas abis dan mencapai telinga setiap orang di nefas abis. Jenius. Sifeng. Ia memenangkan. Saudara Sifeng menang. Saat suara agung mengumumkan hasilnya, para wanita di kota iblis nefas bersorak untuk Sifeng. Ia memenangkan. Saudaraku Sifeng mengalahkan Lin Yu. Pada saat ini, senyum gembira muncul di wajah Ziyi saat dia menatap sosok di kehampaan. Dia benar-benar bahagia untuk Sifeng. Apa yang tidak dapat dicapai Ziyi, telah dicapai oleh Sifeng untuknya. Namun, Ziyi tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku masih harus menjadi lebih kuat. Lin Yu, Sifeng, suatu hari nanti, aku, Ziyi, akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Pada saat ini, kota iblis nefas dipenuhi dengan sorak-sorai. Mengapa kamu tidak membunuhku? Pada saat ini, Lin Yu yang mengira dirinya akan mati, menatap Sifeng di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Sifeng, yang jelas-jelas dipenuhi dengan niat membunuh terhadapnya, tidak membunuhnya. Mengapa pedang yang hendak menembus tenggorokannya tidak terus menusuknya? Jadi orang ini masih belum mengerti bahwa pendukung kuatnya telah menyelamatkannya, Sifeng berkata dingin dalam hatinya ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Kemudian, Sifeng berkata kepada Lin Yu, Ben Sao ingin membunuhmu, tapi kamu terlalu tangguh. Lin Yu masih tidak mengerti perkataan Sifeng. Mengapa Sifeng tidak membunuhnya? Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata kepada Sifeng, kau tidak membunuhku. Aku, Lin Yu, berhutang nyawaku padamu. 1442 Karena kau tidak membunuhku, maka aku, Lin Yu, berhutang nyawaku padamu, Sifeng. Sifeng dapat merasakan bahwa Lin Yu sangat serius ketika mengucapkan kata-kata itu. Alasan Sifeng menyelamatkan nyawa Lin Yu adalah karena tiga penguasa iblis berdosa. Sifeng tidak menginginkan apapun selain membunuh Lin Yu dengan pedangnya, jadi dia tidak berpikir untuk berhutang nyawa padanya. Sifeng menatap Lin Yu yang berdiri di depannya. Pada saat ini, suara agung itu bergemas sekali lagi. Sepuluh kekuatan teratas dari kompetisi besar akan kembali ke Void Arena. Begitu suara itu terdengar, enam sosok menyerbu ke arah medan perang tempat Sifeng dan Lin Yu berada. Meskipun sepuluh orang terkuat telah muncul dari dunia iblis jahat, Yan Lu telah membunuh Martialis Weijun dan Sifeng telah membunuh Kisiong. Sekarang, hanya tersisa delapan orang dari sepuluh orang terkuat. Tak lama kemudian, enam orang lainnya pun tiba. Ziyi dan Lady Shen Rou berhenti di samping Sifeng dan tersenyum pada Sifeng. Karena Sifeng mampu memperoleh juara pertama dalam kompetisi besar ini, sebagai teman, mereka merasa senang untuknya dari lubuk hati mereka. Di dalam Void yang tidak jauh dari sana, Yan Lu yang berpakaian merah juga menatap Sifeng dengan binar di matanya. Dia telah mendengar tentang perbuatan Sifeng di dunia luar dan tahu bahwa pemuda dengan tubuh iblis abadi ini adalah seorang jenius yang menantang surga, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah memasuki nefas abis, dia benar-benar akan mengalahkan jenius nomor satu di nefas abis, Lin Yu. Ini Sifeng. Sifeng terkutuk ini. Jika dia setuju untuk kembali ke keluarga Yan untuk menikahiku dan menyempurnakan pernikahan kami, aku akan menjadi pusat perhatian sekarang. Sungguh hina. Yan Lu mengumpat dalam hatinya. Jelaslah bahwa semua orang di kota iblis jahat terfokus pada si aneh Sifeng. Dia adalah pusat perhatian, dan tujuh orang lainnya hanyalah lawan baginya. Pada saat ini, delapan token besi hitam yang memancarkan aura misterius melayang turun dari kehampaan dan berhenti di depan delapan ahli tersebut. Mereka melayang di kehampaan dan berputar perlahan. Pada saat ini, suara berwibawa itu terdengar lagi. Token ini adalah token untuk memasuki hutan dosa. Pemegang token ini dapat memasuki hutan dosa selama-lamanya. Namun, siapapun yang memasuki hutan jahat harus merahasiakan semua yang ada di hutan jahat dan tidak boleh mengungkapkannya kepada orang luar. Di hutan jahat, kalian harus mematuhi semua perintah. Jika kalian tidak mematuhi perintah, kalian akan mati. 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 Kata, kematian, bergema di udara. Setiap orang yang mendengarnya merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Itu hanya satu kata, tetapi bisa membuat orang bereaksi seperti itu. Orang yang berbicara itu benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, dia tampaknya berada di bawah komando tiga penguasa iblis jahat. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tiga penguasa iblis jahat itu. Kemudian suara berwibawa itu terdengar lagi. Begitu kau memegang token ini, kau harus segera bergegas ke hutan dosa begitu kau mendengar panggilannya. Sebelum anda mengambil token ini, anda harus berpikir matang-matang. Setelah anda memegang token ini, anda tidak akan menyesalinya selamanya. Jangan pernah menyesalinya selamanya. Suara itu bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, sebuah tangan terulur ke depan tanpa ragu-ragu dan menggenggam token besi hitam yang memancarkan aura misterius. Mereka sudah tahu peraturannya setelah memasuki hutan dosa dari kata-kata yang diucapkan suara tadi. Beberapa orang tidak berharap untuk masuk tiga besar. Mereka hanya ingin mendapatkan hak untuk memasuki hutan dosa. Hutan dosa merupakan tempat latihan legendaris. Siapapun yang memasuki hutan dosa akan mengalami peningkatan kekuatan beberapa kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Hal ini jelas bagi semua orang. Setiap jenius yang memasuki hutan dosa akan mengalami peningkatan kekuatan yang pesat setelah keluar dari hutan dosa. Namun, ada juga legenda yang mengatakan bahwa hutan dosa penuh dengan bahaya. Banyak sekali jenius yang memasuki hutan dosa tidak pernah kembali dan ditinggalkan di sana selamanya. Peluang selalu disertai bahaya. Ini adalah pengetahuan umum di antara para pejuang. Tanpa kerja keras dan usaha, tidak akan ada hasil. Karena mereka akan memasuki hutan dosa, mereka sudah siap menghadapi bahaya. Si Feng bahkan lebih dari itu. Dia berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk memasuki hutan dosa dan kembali ke benua Tianheng. Dia ingin menyelesaikan urusannya yang belum selesai dan membunuh semua musuhnya. Sambil memegang token besi hitam di tangannya, Si Feng segera merasakan kekuatan misterius yang tak tertahankan mengalir ke telapak tangannya. Apakah tiga penguasa iblis jahat akan meninggalkan jejak lain di tubuhku? Si Feng berpikir dalam hati saat merasakan kekuatan misterius mengalir ke telapak tangannya. Sebelum memasuki puncak dosa, dia telah meninggalkan bekas di telapak tangan kirinya. Sekarang, dia akan meninggalkan bekas lain di hutan dosa. Kemudian, Si Feng berpikir dalam hati, setiap orang di Abyss of Sin memiliki tanda tiga penguasa iblis jahat di tubuh mereka. Dan sebelum memasuki hutan dosa, dia meninggalkan jejak lain pada semua orang. Mengapa? Langsung melesat dan melesat menuju lorong gelap yang muncul di langit. Si Feng tidak terkecuali. Dia masih ingat apa yang dikatakan Ziyi dan Nona Ruer. Pemenang kompetisi ini akan mendapatkan pil konversi jahat misterius dari tiga master iblis jahat. Keajaiban pil konversi dosa besar tidak terbatas. Yang terpenting, pil konversi dosa besar ini bahkan dapat meningkatkan bakat seorang seniman bela diri. Hanya hal ini saja yang membuat pil konversi kejahatan misterius menjadi harta karun yang tidak dapat dibandingkan dengan harta karun lainnya. Si Feng melesat ke lorong gelap dalam sekejap mata. Lorong gelap itu gelap gulita, tetapi itu tidak memengaruhi penglihatan delapan talenta tertinggi. Delapan dari mereka bergerak maju dalam lorong gelap itu. Tak lama kemudian, mereka berdelapan memasuki sebuah aula yang luas dan suram. Ini, mungkinkah ini aula iblis dosa yang legendaris? Setelah memasuki aula besar yang suram ini, seseorang berseru kaget. Semua orang di Abyss of Sin tahu bahwa aula tempat tinggal tiga penguasa iblis jahat disebut aula iblis dosa. Hanya mereka yang berstatus bangsawan yang memenuhi syarat untuk memasuki aula iblis dosa dan memberi penghormatan kepada tiga penguasa iblis jahat. 1443 Di aula iblis yang luas dan suram, aura yang sangat kuat menyembur dari segala arah. Aula setan dosa ini, itu benar-benar tempat luar biasa yang penuh misteri. Di depan mereka, Si Feng dan yang lainnya melihat tiga singgah sana yang terbuat dari tulang hitam melayang di udara. Di masing-masing singgah sana duduk tiga sosok agung. Hanya dengan merasakan aura mereka, seseorang tidak dapat menahan keinginan untuk menekuk lutut dan berlutut di hadapan mereka. Sebuah kalimat yang dahsyat tiba-tiba muncul di benak orang-orang ini. Tiga penguasa iblis dosa besar. Pada saat ini, para seniman bela diri menekuk lutut mereka dan berlutut di hadapan tiga sosok yang melayang di udara. Mereka berteriak dengan hormat, salam kepada tiga penguasa iblis dosa. Salam kepada tiga penguasa iblis dosa besar. Salam kepada master iblis tiga dosa. Ketujuh sosok itu berlutut bersama. Pada saat ini, hanya Si Feng yang berdiri dengan bangga di aula yang luas. Tidak peduli siapa pihak lainnya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lainnya. Dia, Si Feng, tidak pernah berlutut di hadapan siapapun sejak kelahiran Kaisar Jiuyu di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah tahu apa artinya berlutut. Dia tidak pernah melakukan hal itu di masa lalu dan dia tidak akan pernah melakukannya di masa mendatang. Hanya orang lain yang akan berlutut di hadapan Kaisar Jiuyu, Yu Ming, dan Si Feng. Pada saat ini, Si Feng berdiri gagah-bagaikan seekor burung bangau di tengah kawanan ayam. Wajahnya dingin dan tampan saat dia menatap tiga sosok agung di depannya. Saudara Si Feng, saat kau bertemu dengan tiga penguasa iblis dosa, kau harus berlutut. Ini adalah etika. Ini adalah hukum jurang dosa. Siapapun yang melanggar hukum ini akan mati. Melihat Si Feng tidak berlutut, ekspresi terkejut muncul di wajah Ziyi saat dia mengingatkan Si Feng. Benar sekali, saudara Si Feng. Cepatlah berlutut. Nona Shenrou berkata kepada Si Feng dengan cemas. Jika Si Feng tidak berlutut, itu berarti dia bersikap kasar kepada tiga penguasa iblis. Dia akan mati. Mendengar perkataan Ziyi dan Lady Shenrou, Si Feng bersikap seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Dia sama sekali tidak peduli dan terus berdiri dengan bangga di tengah kerumunan tanpa bergerak. Dia, Si Feng, tidak akan pernah berlutut pada siapapun. Hmm, pada saat ini, sebuah suara tidak senang terdengar dari dalam olah iblis berdosa. Si Feng, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat tiga raja iblis agung? Suara suram dan tidak senang ini bukan milik tiga penguasa iblis jahat. Si Feng dan yang lainnya sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah suara yang mengumumkan hasil kompetisi besar. Pada saat itu, semua orang merasakan aura yang sangat kuat muncul di langit di atas mereka. Tujuh orang dan Si Feng yang berlutut di tanah tiba-tiba melihat kabut iblis bergulung-gulung di langit di atas mereka. Dalam kabut iblis yang bergulung-gulung itu, muncullah sosok yang tampak seperti iblis. Ada desas-desus bahwa tiga penguasa iblis jahat memiliki pelindung kiri Mo Zun dan pelindung kanan Mo Lin di sisi mereka. Aku yakin orang ini pasti salah satu dari mereka. Bolehkah saya tahu siapa pelindung ini? Si Feng bahkan tidak berlutut saat melihat tiga raja iblis agung. Apakah dia benar-benar mencari kematiannya sendiri? Si Feng. Melihat sosok iblis di langit, seseorang berseru dengan suara rendah. Melihat Si Feng tidak berniat berlutut, wajah Ziyi dan Lady Shen Rou menjadi semakin cemas. Bahkan Lin Yu yang sangat dingin dan tampan pun sedikit tersentuh. Lin Yu pernah berkata kepada Si Feng bahwa dirinya, Lin Yu, berhutang nyawa kepada Si Feng. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lin Yu saat ini. Jika tiga penguasa iblis jahat benar-benar ingin membunuh Si Feng, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Huff! Dengkuran dingin yang dalam dan tak tertandingi bermartabat terdengar dari langit. Pada saat ini, sosok dalam kabut iblis yang bergulung-gulung itu menggerakkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Si Feng. Hah! Tiba-tiba, Si Feng merasa seolah-olah ada gunung besar yang tak terlihat dan berat yang menekannya dari langit. Seolah-olah gunung itu ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Erangan menyakitkan terdengar dari mulut Si Feng. Seluruh tubuh Si Feng perlahan bergetar di bawah kekuatan yang tak terlihat. Kemudian, kaki dan tubuh Si Feng perlahan ditekan ke bawah dan ditekuk. Tidak! Ben Sao, bagaimana kamu bisa berlutut kepada orang lain? Ben Sao tidak berlutut ke langit atau bumi. Dia hanya menuruti perintahnya sendiri. Aku tidak akan berlutut. Saat tubuhnya perlahan ditekan ke bawah, wajah Si Feng dipenuhi dengan tekad dan keteguhan hati. Meskipun kekuatan yang sangat besar itu bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan, ia tetap melawan dengan sekuat tenaga. Secara bertahap, tekad dan kekeras kepalaan di wajah Si Feng berubah menjadi keganasan dan kekejaman. Si Feng mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan melawan kekuatan tak terlihat itu. Melihat ini, Ziyi dan Lady Shen Rou perlahan menghela napas lega. Tampaknya meskipun Si Feng tidak berlutut dan menolak untuk berlutut, pelindung di langit dan tiga master iblis agung tampaknya tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Jika sang penjaga benar-benar ingin membunuh Si Feng, di bawah kekuatan absolut alam demigod bintang sembilan miliknya, Si Feng pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Huff, dasar bocah keras kepala. Beraninya kau bersikap kasar pada tiga penguasa iblis jahat. Apakah benar-benar tidak takut mati? Sosok dalam kabut iblis yang bergulung-gulung itu menatap Si Feng dan mendengus dingin saat berbicara. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan bocah ini hingga mati, tetapi dia tidak menyangka bocah itu akan mampu melawan kekuatannya. Bukankah karena anak ini punya hubungan dengan Si Mu? Karena dia berani melawan kekuatanku, aku akan menghancurkannya sekarang juga. Sosok dalam kabut iblis itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah lama mendengar bahwa Si Mu, salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, telah memberikan seni dewa perang dewa petir kepada bocah lelaki yang baru saja memasuki jurang nefas dari dunia luar. Di masa lalu, dia berutang budi pada Si Mu dan belum mengembalikannya. Baiklah, biarkan dia berbuat sesuka hatinya. Pada saat ini, suara laki-laki yang berwibawa bergema di aula iblis nefas seperti suara iblis. Saat suara iblis itu bergema, banyak pasang mata sekali lagi terfokus pada tiga sosok di udara. Orang yang mengeluarkan suara iblis itu adalah orang yang berada di tengah tahta iblis tulang hitam. Orang ini adalah salah satu dari tiga master iblis nefas, master iblis penghancur tentara. Siapa yang mengira bahwa Si Feng yang telah bersikap kasar kepada tiga penguasa iblis nefas dan tidak berlutut di hadapan mereka, ternyata akan dimaafkan dan diizinkan oleh tiga penguasa iblis nefas. Apakah karena Si Feng adalah jenius mengerikan nomor satu di nefas abis? Di dunia ini, kalau seseorang punya kekuatan besar, kemanapun dia pergi, hasilnya pasti akan berbeda. Segala sesuatunya tergantung pada kekuatan seseorang. Saat suara iblis itu bergema, Si Feng tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan saat kekuatan besar itu menghilang. Saat kekuatan besar yang tak terlihat itu menghilang, kabut iblis yang bergulung-gulung dan sosok-sosok dalam kabut iblis di atas delapan talenta tertinggi juga menghilang. 1444 Baiklah, kalian semua bisa bangun sekarang. Suara iblis itu bergema di seluruh istana iblis dosa. Setelah mendengar suara iblis itu, tujuh orang yang berlutut di tanah berdiri satu demi satu. Setelah beberapa di antara mereka berdiri, tatapan mereka masih tertuju pada Si Feng sejenak sebelum beralih. Ziyi. Pada saat ini, suara iblis bergema sekali lagi. Tiga master iblis dosa memanggil Ziyi. Mendengar suara iblis itu, Ziyi tidak berani menunda. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan menangkupkan tinjunya ke arah tiga penguasa iblis dosa di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ziyi ada di sini. Dalam kompetisi besar ini, kamu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kamu kalah dari Lin Yu, kamu masih layak mendapat tempat ketiga. Ramuan jenggot naga ini seharusnya menjadi milikmu. Saat suara iblis itu bergema, ramuan emas terbang keluar dari master iblis penghancur tentara, yang berada di tengah-tengah tiga master iblis dosa. Ramuan itu terbang ke arah Ziyi. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ramuan emas ini adalah barang yang luar biasa. Tidak hanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi juga memiliki bayangan samar kepala naga emas dan dua kumis naga. Itu adalah ramuan jenggot naga, ramuan setengah dewa tingkat enam. Setelah menelan ramuan ini, ia akan berubah menjadi vitalitas yang kaya dalam tubuh seseorang. Terima kasih, tiga master iblis dosa yang hebat. Melihat ramuan jenggot naga terbang ke arahnya, Ziyi buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan mengucapkan terima kasih kepada tiga master iblis dosa. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, Ziyi mundur. Setelah itu, suara iblis itu bergema lagi. Lin Yu, meskipun kamu memiliki pedang iblis tiran surgawi, tombak besar ini adalah hadiah untuk tempat kedua. Ambil. Sebuah tombak hitam yang sangat berat terbang keluar dari tubuh master iblis penghancur tentara. Tombak besar. Terima kasih, tiga tuan. Lin Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak besar yang terbang ke arahnya. Dia juga berterima kasih kepada tiga penguasa iblis dosa. The Great Halbert merupakan senjata tingkat dewa perang tingkat tujuh. Dalam kompetisi besar ini, Lin Yu tidak menyangka akan mendapatkan Great Halbert. Ia hanya datang untuk mendapatkan Sin Disolving Elixir. Namun, pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Sifeng, yang bahkan lebih mengerikan darinya. Pada saat ini, Lin Yu yang memegang tombak besar tampak tenang dan tanpa emosi. Seketika, banyak tatapan iri diarahkan ke Lin Yu, satu demi satu. Di mata orang lain, tombak agung ini tidak ada bedanya dengan senjata dewa yang tiada taraf. Lin Yu ini memiliki pedang iblis tiran surgawi yang legendaris, dan dia juga memperoleh Halbert persegi segudang tingkat dewa tujuh ini. Dia benar-benar membuat orang lain iri. Setelah menyimpan Grand Halbert, Lin Yu juga mundur seperti Ziyi sebelumnya. Lalu semua orang menoleh ke arah Sifeng. Pil konversi dosa besar. Juara pertama dalam kompetisi akbar kali ini akan memperoleh pil konversi jahat mendalam yang legendaris. Pada saat ini, tatapan mereka tidak bisa lagi digambarkan sebagai rasa iri. Tatapan mereka dipenuhi dengan gairah dan kecemburuan. Sifeng, Master Iblis penghancur tentara memanggil nama Sifeng. Nama Sifeng bergema di seluruh aula dosa iblis. Di sini, Sifeng menjawab dengan bangga. Kemudian, dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri dengan bangga di depan, menatap ketiga Master Iblis. Dia juga tahu bahwa Ziyi dan Lin Yu telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Selanjutnya, giliran dia. Pil konversi dosa besar. Master Iblis penghancur tentara hanya mengucapkan lima kata ini. Seketika, Pil Iblis hitam terbang keluar dari tubuh Master Iblis penghancur tentara. Tidak diragukan lagi bahwa Pil Iblis hitam ini adalah Pil konversi dosa besar yang legendaris. Begitu Pil konversi dosa besar muncul, Kabut Iblis hitam pekat langsung menyeruak keluar dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Ketika Pil konversi dosa besar mendekati Sifeng, Sifeng sepenuhnya diselimuti oleh Kabut Iblis. Aura Iblis yang pekat sekali. Pil konversi dosa besar. Sifeng mengulurkan tangan dan meraih Pil konversi dosa besar. Dia bisa merasakan Kabut Iblis di sekelilingnya dan Pil Iblis di tangannya saat dia berseru kaget. Kemudian, Sifeng tidak menelan Pil konversi dosa mendalam. Sebaliknya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya untuk sementara waktu. Dalam sekejap, Kabut Iblis menghilang, dan sosok Sifeng muncul di depan mata semua orang lagi. Terima kasih. Setelah mendapatkan Pil konversi dosa besar, Sifeng mengucapkan terima kasih kepada tiga Master Iblis jahat di depannya dan kemudian mundur ke kerumunan. Ziyi berkata jika aku menelan Pil konversi dosa besar ini, aku bisa langsung memasuki alam demigod bintang lima. Meskipun dantianku tidak normal, jika Pil konversi dosa besar ini benar-benar ajaib, seharusnya bisa membuatku memasuki alam demigod bintang lima. Saat memikirkan Pil konversi dosa besar di cincin penyimpanannya, Sifeng berpikir dalam hati. Hari ini, seorang ahli alam demigod bintang tujuh dari klan Murong datang untuk membunuh Sifeng tetapi malah dibunuh oleh Sifeng. Setelah menyerap energi kematian dan darah lelaki tua itu, energi Sifeng dalam dantiannya telah mencapai 90 persen. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai lingkaran penuh. Karena kalian berdelapan telah memilih untuk memasuki hutan kejahatan, aku akan menceritakan sedikit tentang situasi di hutan kejahatan. Master Iblis Penghancur Tentara berbicara lagi. Setelah mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, Sifeng segera berhenti memikirkan hal lain dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Situasi di hutan kejahatan adalah kunci sesungguhnya. Setelah berhenti sejenak, Master Iblis Penghancur Tentara berbicara lagi. Hutan kejahatan memang seperti yang kau pikirkan. Vitalitas di dalamnya sangat kaya, dan dunia luar tidak dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, bahaya di dalamnya juga tidak terbayangkan. Setiap tiga tahun, ada anak ajaib seperti Anda yang memasuki hutan kejahatan, namun mereka yang mampu bertahan hidup sedikit sekali. Namun, mereka yang bisa keluar dari hutan kejahatan hidup-hidup semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Mereka sekarang adalah penguasa. Di hutan kejahatan, ada binatang buas, racun tak berwarna dan tak berbau, dan beberapa bahaya misterius lainnya yang mustahil untuk dilawan. Banyak anak ajaib sepertimu yang memasuki hutan kejahatan bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Hutan kejahatan adalah tempat lahirnya pertumbuhanmu. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah jalanmu menuju neraka. Semuanya tergantung pada masa depanmu. Namun, aku ingin kamu waspada terhadap klan yang kuat setelah memasuki hutan kejahatan, klan ilahi. Klan ilahi. Klan ilahi. Klan ilahi. Klan dewa. Klan macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ketika Master Iblis Penghancur Tentara menyebutkan klan ilahi, gelombang seru pun menyusul. Jelas saja, klan ilahi merupakan klan yang sangat asing bagi mereka. Ras Surgawi. Si Feng terkejut ketika mendengar kata-kata, Ras Surgawi. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar dua kata ini. Dia tidak hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia juga pernah mendengarnya saat berada di Great Wilderness. Nona muda dari klan Nagapiton, Xiaomi, berasal dari klan dewa. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah klan ilahi yang disebutkan oleh Master Iblis Penghancur Tentara adalah klan yang sama dengan klan ilahi. 1445. Ras dewa adalah ras yang suka berperang, kuat, dan memiliki hasrat yang kuat. Itulah kesan Si Feng terhadap apa yang disebut ras dewa. Selain itu, di pagoda cahaya gelap di reruntuhan cahaya gelap, dia melihat pemandangan yang tampaknya berasal dari masa lalu. Seorang pria bersisik emas, yang mengaku sebagai ras dewa, memerintahkan monster hitam berambut panjang yang berdesakan untuk bertarung. Oleh karena itu, Si Feng yakin bahwa gerbang perunggu yang menyebabkan makhluk-makhluk itu menumbuhkan rambut hitam panjang berhubungan dengan ras dewa. Selain itu, dia pernah mendengar Raja Dewa Api berkata bahwa alasan mengapa tidak ada dewa sejati di benua gurun adalah karena ras dewa menginvasi benua gurun di zaman kuno. Saat itu, Si Feng berpikir bahwa alasan mengapa tidak ada dewa sejati di benua gurun dan benua Tianheng juga karena ras dewa. Jika ras dewa menyerbu benua gurun, apakah mereka juga menyerbu benua Tianheng? Apakah terjadi perang di benua Tianheng? Balapan dewa, Si Feng mengulangi kedua kata ini dengan lembut, lalu menatap ke arah Master Iblis Penghancur Tentara di depannya, menunggunya untuk melanjutkan. Master Iblis Penghancur Tentara berkata, ras dewa adalah ras dari benua lain. Ras ini memiliki kekuatan bawaan. Bertahun-tahun yang lalu, ras ini mulai menaklukkan berbagai benua. Mereka juga pernah menaklukkan benua wastelen kita. Ada hal seperti itu. Ada ras seperti itu. Mendengar kata-kata Master Iblis Penghancur Tentara, suara-suara terkejut terdengar lagi. Mereka belum pernah mendengar rahasia seperti itu sebelumnya. Menaklukkan berbagai benua, apakah ini berarti ada benua lain seperti benua wastelen kita selain benua wastelen kita? Saat Si Feng mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, dia mengerti bahwa ras dewa yang dibicarakan oleh Master Iblis Penghancur Tentara adalah ras dewa yang pernah berhubungan dengannya. Setelah itu, Master Iblis Penakluk Tentara berkata kepada semua orang, Aku tidak tahu harta karun rahasia atau teknik rahasia apa yang digunakan ras dewa, tetapi mereka mampu membuka lorong-lorong yang menghubungkan dunia yang berbeda. Dikabarkan bahwa ada beberapa lorong seperti itu yang tertinggal di benua terpencil kita. Meskipun kami tidak menemukan jalan menuju ras dewa di hutan dosa, ras dewa telah semakin sering muncul di hutan dosa kami sejak bertahun-tahun yang lalu. Mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, Lin Yu tiba-tiba bertanya, apakah ini berarti ras dewa punya jalan? Jika memang begitu, ras dewa telah membuka satu jalur. Melalui jalur itu, hanya ras dewa yang dapat memasuki hutan jahat kita. Namun, kita tidak dapat memasuki wilayah ras dewa dari hutan jahat. Lin Yu baru saja selesai berbicara ketika Master Iblis Penghancur Tentara perlahan mengangguk dan berkata, Benar sekali. Berapa tingkatan pasukan ras dewa yang telah memasuki hutan kejahatan selama ini? Si Feng bertanya kepada Master Iblis Penakluk Tentara. Si Feng memikirkan satu hal penting. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya klan Shen ini. Saat itu, orang yang merasuki Xiaomi dan melawan Raja Api telah mengeluarkan pedang pertempuran ilahi yang legendaris. Jika seorang anggota ras dewa dengan artefak ilahi seperti itu muncul di hutan dosa, lalu bagaimana jurang dosa dan seluruh benua terpencil bisa begitu damai? Sejauh pengetahuan Si Feng, ras Celestial memiliki lebih dari sekadar senjata pertempuran dewa sejati. Mereka bahkan memiliki Master Alam Celestial yang legendaris. Penguasa Alam Demigot Bintang 9 telah muncul sebelumnya. Master Iblis Penghancur Tentara menjawab pertanyaan Si Feng. Kemudian, dia melanjutkan, dan suatu kali, seorang Master Alam Demigot Bintang 9 yang hanya sehelai rambut dari alam dewa sejati muncul. Pada saat itu, kami bertiga menyerang bersama untuk membunuhnya. Apa? Penguasa Alam Setengah Dewa Bintang 9. Tiga Master Iblis besar menyerang bersama untuk membunuhnya. Ras dewa ini ternyata sangat kuat. Ya Tuhan. Ras dewa yang muncul di hutan dosa ternyata memiliki Master Alam Demigot Bintang 9. Jika kita bertemu dengan ras dewa ini, kita tidak boleh meremehkan mereka. Pada saat ini, gelombang seruan terdengar lagi. Meskipun mereka adalah delapan guru besar dan jenius yang dipilih kali ini, seorang guru Alam Demigot Bintang 9 jelas merupakan eksistensi yang dapat membunuh mereka secara instan. Bahkan Si Feng yang mengerikan dan Lin Yu yang mengerikan pun tidak terkecuali. Untungnya, dia hanya seorang Master Alam Demigot Bintang 9. Si Feng adalah kebalikan dari orang-orang ini sebagaimana yang dia katakan dalam hatinya. Master Iblis Penghancur Tentara berkata, dulu ras dewa kerap kali muncul di hutan dosa, dan yang terkuat yang muncul di hutan dosa hanyalah seorang Master Alam Setengah Dewa Bintang 9. Ini juga berarti bahwa ras dewa yang menggunakan jalan misterius itu untuk memasuki hutan dosa pasti memiliki beberapa batasan. Hingga saat ini, belum ada satupun master dewa sejati yang melampaui Alam Demigot Bintang 9 yang berhasil masuk. Karena itu, saat kalian memasuki hutan dosa kali ini, misi terbesar kalian adalah segera memberitahu ras dewa menggunakan token dosa jika kalian melihat mereka. Pada saat itu, akan ada master yang akan segera bergegas ke lokasi kalian untuk membunuh ras dewa. Perintah Master Iblis Penghancur Tentara kepada mereka berdelapan. Yang disebut token dosa seharusnya adalah token yang memberi mereka hak untuk memasuki hutan dosa. Apakah kalian semua mengerti? Teriak Master Iblis Penghancur Tentara ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang berbicara. Seketika, di bawah teriakan Master Iblis Penghancur Tentara, mereka berdelapan hanya merasakan gelombang tekanan yang bergulung-gulung di atas mereka. Mereka tidak berani lalai dan segera menjawab, dimengerti. Dipahami. Kami akan mengikuti perintah dari Master Iblis Ketiga yang agung. Dimengerti, si Feng juga menanggapi saat ini. Karena kalian semua mengerti, maka aku akan mengirim kalian semua ke hutan dosa. Pada saat ini, ruang aneh muncul di belakang si Feng dan delapan orang lainnya. Si Feng dan yang lainnya menoleh dan melihat gerbang Iblis Gelap yang bersinar dengan cahaya Iblis Gelap. Melihat gerbang Iblis kegelapan, sepertinya mengarah ke suatu tempat yang gelap dan misterius. Delapan orang itu tahu bahwa gerbang Iblis kegelapan akan mengarah ke tempat legendaris, hutan dosa. Kita akhirnya akan memasuki hutan dosa. Bisakah kita akhirnya pulang? Si Feng menatap gerbang Iblis kegelapan dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama bekerja keras, mereka akhirnya mencapai langkah ini. Mereka akhirnya akan memasuki hutan dosa yang mengarah ke benua Tianheng. Wajah-wajah orang-orang benua Tianheng muncul di benak si Feng. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang ini saat dia pergi. Murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Melihat mata semua orang terfokus pada gerbang Iblis kegelapan, suara Master Iblis penghancur tentara bergema di istana Iblis dosa. Selamat tinggal, Master Iblis ketiga. Selamat tinggal, Master Iblis ketiga. Hiduplah tiga Master Iblis yang agung. Hidup, Master Iblis ketiga. Hidup, Master Iblis ketiga. Setelah itu, semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Master Iblis ketiga dan berjalan menuju gerbang Iblis kegelapan yang bersinar dengan cahaya Iblis yang gelap. 1446. Di istana setan dosa, delapan orang jenius memasuki gerbang kegelapan satu per satu. Kemudian, gerbang kegelapan perlahan menghilang dari aula utama istana Iblis dosa. Tepat saat sekte setan kegelapan menghilang, suara Iblis yang kuat bergema di ruang kosong. Si Feng, Lin Yu, Ziyi, ketiga orang ini dianggap sangat berbakat. Dalam beberapa tahun, hutan jahat kita seharusnya dapat menghasilkan tiga pembangkit tenaga alam demigod bintang sembilan lainnya. Tepat saat Master Iblis penghancur tentara selesai berbicara, Master Iblis api dosa, yang sedari tadi terdiam, akhirnya menganggupkan kepalanya tanda setuju. Ya, saya juga mengagumi bakat mereka bertiga. Pelatihan di hutan dosa ini seharusnya memungkinkan mereka mendapatkan banyak hal dan berkembang banyak. Terutama si Feng ini, dia yang termuda, tetapi bakatnya paling menonjol. Selain itu, tingkat kultifasinya hanya di alam demigod bintang empat. Ya, pada saat ini, Master Iblis kegelapan dosa menganggupkan kepalanya. Bakat si Feng ini sangat luar biasa. Dia juga memiliki tubuh Iblis abadi yang legendaris. Jika dia menjadi Dewa Bintang Sembilan di masa depan, kekuatan tempurnya tidak akan terbayangkan. Si Feng. Saat suara si Feng memudar, semua orang di aula dosa Iblis langsung terdiam. Setelah beberapa saat, penguasa Iblis kegelapan jahat perlahan membuka mulutnya dan berkata, kedua jejak kita telah tertinggal di tubuh si Feng. Kita harus sepenuhnya mengendalikan penjahat ini dan menggunakannya di masa depan. Sang Master Iblis penghancur tentara dan Sang Master Iblis api dosa menganggupkan kepala mereka secara bersamaan. Itu benar. Jika bakat seperti ini diasu dengan baik, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan kita bertiga di masa depan. Fokus awal pengasuhan Lin Yu dapat digeser. Setelah si Feng dan yang lainnya memasuki gerbang kegelapan, mereka berdelapan melangkah ke dalam hutan yang dipenuhi kabut Iblis hitam. Tidak perlu menebak-nebak, delapan orang itu sudah tahu bahwa hutan ini adalah hutan dosa yang legendaris. Hutan dosa, si Feng melihat sekeliling dan menggumamkan empat kata ini. Saat dia melihat sekelilingnya, kekuatan jiwanya telah menyebar ke segala arah. Adapun tujuh orang lainnya, mereka juga mulai mengamati kabut Iblis hitam yang mengepul dan begelombang di hutan dosa. Tiba-tiba, aura menindas muncul di antara kerumunan. Hutan dosa dikabarkan dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Saat ini, mereka berdelapan orang sudah merasakan bahwa Yuan Qi langit dan bumi di hutan dosa jauh lebih kaya daripada dunia luar. Itu memang tempat yang luar biasa bagi para pejuang untuk berkultivasi. Berkultivasi di tempat di mana Yuan Qi langit dan bumi begitu padat, kecepatan kultivasinya pasti tak tertandingi oleh dunia luar. Di mana jalan menuju benua Tianheng. Aku harus mencari dengan saksama. Bahkan jika aku harus mencari di seluruh hutan jahat, bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam tiga kaki, aku akan menemukannya. Si Feng berpikir dalam hati sambil mengamati area itu dengan kekuatan jiwanya. Semuanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, seseorang di antara kedelapan orang itu berbicara. Saat dia berbicara, tatapan orang lain tertuju padanya. Orang yang berbicara adalah Nein, yang ingin melawan Lin Yu tetapi akhirnya takut. Hari itu di kota Iblis nefas, dia dipanggil sampah kedamaian batin. Dia adalah aib bagi sekte dalam. Mengikuti tatapan orang lain, Nein membuka mulutnya dan berkata, menurutku, kita harus bersatu dan saling menjaga. Akan lebih mudah bagi kita untuk bertahan hidup di hutan dosa ini. Tepat saat Nein selesai berbicara, terdengar suara dengusan menghina. Huff, dengan sampah sepertimu. Orang yang berbicara adalah Lin Yu, yang ingin bertarung melawan Nein hari itu. Pada saat ini, tatapan Lin Yu penuh dengan penghinaan saat dia menatap Nein. Orang seperti itu bahkan tidak punya keberanian untuk melawannya hari itu. Bagaimana mungkin Lin Yu bisa menganggapnya tinggi? Lin Yu, kamu, Nein baru saja mengucapkan tiga kata ini ketika dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani melanjutkan berbicara. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh Lin Yu. Inilah si penjahat Lin Yu. Sekalipun dia telah dikalahkan oleh Xi Feng, dia tetaplah seorang penjahat. Di hutan dosa ini, jika Lin Yu ingin membunuh Nein, dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Nein tidak akan memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan Lin Yu. Huff, pada saat ini, Lin Yu mendengus dengan nada menghina. Kemudian, dia menoleh dan mengalihkan pandangannya dari Nein. Dia melihat ke arah depan hutan tempat kabut iblis melonjak dengan hebat. Segera setelah itu, Lin Yu tidak lagi mempedulikan orang lain. Sosoknya bergerak dan dia terbang menuju kabut iblis di depannya sendirian. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari pandangan tujuh orang lainnya. Huff, tepat setelah Lin Yu pergi, dengusan dingin terdengar lagi. Lin Yu ini sama sekali tidak mengerti di mana dia sekarang. Orang seperti ini akan mati sangat cepat di hutan dosa ini. Suara ini diucapkan oleh Nein lagi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, semua yang lain menatapnya dengan pandangan jijik. Tadi, saat Lin Yu ada di sana, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia baru berani berbicara setelah Lin Yu pergi. Kemudian, Nein menatap ketujuh orang lainnya dan berkata kepada mereka, karena Lin Yu tidak ingin bersama kita, kita tidak perlu peduli dengan hidup atau matinya. Kita bertujuh orang harus bersatu. Mari kita perlahan-lahan menjadi lebih kuat bersama di hutan dosa ini. Tepat saat Nein selesai berbicara, orang lain angkat bicara. Maaf, aku tidak tertarik untuk bersatu denganmu. Orang yang berbicara adalah Si Feng. Si Feng juga enggan berdansa dengan orang seperti Nein. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia menatap Ziyi dan Shen Rou dan berkata, ayo pergi. Baiklah, mendengar perkataan Si Feng, Ziyi dan Shen Rou mengangguk. Bukan hanya Si Feng, mereka juga enggan berdansa dengan Nein. Segera setelah itu, Si Feng dan dua sosok lainnya bergerak dan menyerbu ke dalam kabut iblis di depan mereka, menghilang dari pandangan orang lain. Tiba-tiba, hanya tersisa empat orang dari delapan orang yang semula. Si Yu Yuan, Nein, Wei Xing, dan Yan Lu. Huf, Si Feng, Lin Yu, Ziyi. Setelah Si Feng dan dua orang lainnya pergi, Nein mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata kepada tiga orang lainnya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ketiga orang ini mengira mereka cukup kuat untuk memandang rendah kita. Selanjutnya, kita harus bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Di hutan dosa ini, kita harus menjadi lebih kuat dari mereka. Mari kita tunjukkan pada mereka dan buat mereka menyesali pilihan yang mereka buat hari ini. Saat dia mengatakan hal ini, gambaran Si Feng, Lin Yu, dan Ziyi yang memohon padanya untuk melindungi mereka saat dia sudah menjadi lebih kuat muncul di pikiran Ningbatin. 1447 Di hutan dosa, tempat kabut iblis mengepul. Si Feng dan dua orang lainnya bergerak cepat di hutan dosa. Kekuatan jiwa Si Feng terus menyebar saat ia mencari. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada Ziyi dan Nona Shen Rou, ada rumor yang mengatakan bahwa ada jalan menuju benua lain di hutan dosa. Pernahkah kalian mendengar rumor ini? Jalan menuju benua lain. Mendengar perkataan Si Feng, Ziyi dan Nona Shen Rou sedikit terkejut dan menggelengkan kepala. Ziyi berkata, tidak ada cara untuk mencari tahu tentang hutan dosa. Bahkan jika seseorang telah menemukannya, mereka tidak akan berani memberitahu orang lain setelah meninggalkan hutan dosa. Benar sekali. Mendengar perkataan Ziyi, Si Feng menganggupkan kepalanya. Dia telah mengabaikan peraturan yang ditetapkan oleh tiga penguasa iblis dosa. Setelah meninggalkan hutan dosa, tidak ada satu hal pun di hutan dosa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dipahami Si Feng. Mengapa Master Iblis Tiga Dosa menetapkan aturan seperti itu? Mungkinkah ada rahasia yang tak terkatakan di hutan dosa? Tuan Iblis Penghancur Tentara berkata bahwa ada benua lain. Mungkinkah Saudara Si Feng juga tertarik dengan benua lain? Nona Shen Rou bertanya kepada Si Feng. Tertarik. Mendengar perkataan Nona Shen Rou, Si Feng menyeringai dan berkata kepada mereka berdua, Bukankah kalian berdua ingin tahu dari mana asalku? Kalau begitu biarku beritahu. Aku bukan dari benua Wastelen. Bukan dari benua Gurun. Apa? Kalian bukan dari benua Gurun? Tepat saat kata-kata Si Feng keluar dari mulutnya, Nona Shen Rou dan Si Yi langsung berteriak kaget. Kemudian, ekspresi kesadaran muncul di wajah Si Yi. Tidak heran. Tidak heran. Tidak heran. Saudara Si Feng, Anda dari benua lain. Tidak heran aku tidak dapat menemukan apapun tentang masa lalumu ketika aku mengirim orang untuk mencari tahu tentangmu. Kau tampaknya muncul begitu saja di padang Gurun Gunung Luo itu. Kalau begitu, Saudara Si Feng benar-benar datang dari benua lain. Dunia macam apa ini? Shen Rou bertanya dengan wajah penuh keheranan. Benua macam apa? Mendengar perkataan Nona Shen Rou, Si Feng berkata, Benua tempatku dilahirkan disebut Benua Surgawi. Kaisar bela diri bintang 9 adalah puncaknya. Jika Anda memasuki Benua Surgawi, Anda akan dapat membunuh segalanya. Mustahil. Mendengar perkataan Si Feng, wajah Nona Shen Rou dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berkata, Jika memang seperti yang kau katakan, bagaimana mungkin benua seperti ini bisa menghasilkan monster sepertimu? Berhentilah berbohong, Saudara Si Feng, dengan bakatmu yang luar biasa, ini jelas merupakan benua yang tingkatannya lebih tinggi daripada benua terpencil kita. Menjelang akhir, wajah Ibu Shen Rou dipenuhi dengan tekad. Dia tidak percaya bahwa monster seperti Si Feng berasal dari benua yang bahkan lebih rendah dari benua terpencil. Menurut informasi yang kuterima, Saudara Si Feng muncul di benua gurun kita sekitar setengah tahun yang lalu. Saat itu, kultivasinya tampaknya hanya mencapai Kaisar bela diri bintang 9. Pada saat itu, Ziyi berbicara perlahan. Apa, setengah tahun yang lalu, dia adalah Kaisar bela diri bintang 9? Hanya dalam waktu setengah tahun, dia berubah dari Kaisar bela diri bintang 9 menjadi Dewa bela diri bintang 4. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Dalam waktu setengah tahun, seorang Kaisar bela diri bintang 9 telah maju ke Dewa bintang 4. Bagi Nona Senrou, oh, bukan hanya Nona Senrou, setiap kultivator yang mendengar ini akan menganggapnya sebagai fantasi. Ketika pertama kali mendengar tentang hal ini, aku sama sepertimu, Saudari Ruer. Aku sama sekali tidak percaya. Namun, hal semacam ini memang terjadi pada orang mesum ini. Kata Ziyi sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia menatap si aneh Si Feng lagi. Sudah setengah tahun sejak aku datang ke benua ini. Si Feng bergumam. Dia tidak menyangka bahwa setengah tahun telah berlalu sejak dia memasuki benua Wastelen. Waktu telah berlalu begitu cepat. Dalam setengah tahun ini, banyak hal telah terjadi pada Si Feng di benua Wastelen. Agaknya, banyak hal juga telah terjadi di benua Tianheng. Pada saat ini, Ziyi berkata kepada Si Feng, kalau begitu, alasan mengapa Saudara Si Feng memasuki jurang jahat dan datang ke hutan jahat adalah untuk menemukan jalan menuju benua lain. Ziyi masih ingat saat pertama kali bertemu Si Feng di penginapan, dia baru saja mendengar tentang hutan jahat. Saat itu, dia tidak tahu tentang kompetisi besar yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Dia berpartisipasi dalam kompetisi besar karena dia ingin memasuki hutan jahat. Perkataan Ziyi langsung membuyarkan lamunan Si Feng. Si Feng mengangguk pada Ziyi dan berkata, benar sekali. Kemudian, Si Feng menambahkan, ketika aku berada di Wastelen, aku memperoleh sebuah gulungan kuno. Gulungan kuno itu mencatat bahwa bertahun-tahun yang lalu, seseorang memasuki hutan jahat dan pergi ke benua tempatku dilahirkan, benua Tianheng. Setelah mendengar perkataan Si Feng, Shen Rou berkata, kalau begitu, jika kita menemukan jalannya, kita bisa pergi ke benua lain dan melihatnya. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa dunia itu. Shen Rou tidak percaya bahwa Si Feng bisa seane itu. Namun, setelah mendengar kata-kata Ziyi, dia perlahan menerimanya. Meskipun para ahli bela diri di dunia itu tidak sekuat, para ahli bela diri di benua gurun, dunia itu tetap unik. Kata Si Feng. Namun, tepat saat Si Feng selesai berbicara, ekspresi serius tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berteriak pada Ziyi dan Nonaruer, berhenti sebentar. Walaupun Ziyi dan Nonaruer, R tidak tahu apa yang tengah terjadi, langkah mereka tetap terhenti ketika mendengar teriakan Si Feng. Selama kurun waktu ini, mereka telah menemukan bahwa ketajaman Si Feng melampaui seorang ahli bela diri biasa. Ada apa? Ziyi bertanya pada Si Feng sambil mengamati area di sekitarnya. Meski Shen Rou tidak mengatakan apa-apa, dia juga menilainya. Si Feng tidak menjawab pertanyaan Si Yi. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepalanya dan berteriak dingin, beraninya kau mengikuti kami. Siapakah sebenarnya? Keluarlah, Ben Sao. Ketika mereka mendengar teriakan Si Feng dan melihat Si Feng mengangkat kepalanya, Ziyi dan Shen Rou juga mengangkat kepala mereka dan menatapnya. Sampai sekarang, mereka masih belum menemukan apapun. Namun, berdasarkan kata-kata Si Feng, mereka tahu bahwa mereka telah diikuti. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa mengikuti mereka tanpa mereka sadari? Orang ini tidak sederhana. 1448. Siapa yang mengira kau akan menemukanku? Suara tawa dan suara suram bergema di atas Si Feng dan dua orang lainnya. Pada saat ini, Ziyi dan Nona Rou, R memperhatikan bahwa ada sosok gelap yang tersembunyi di antara dedaunan lebat di atas, dan sosok itu samar-samar dapat terlihat. Melihat sosok yang muram itu, mereka segera menyadari bahwa ini bukanlah orang biasa. Si Feng dan dua orang lainnya sebenarnya tidak mampu melihat menembus alam bela diri orang ini. Kultivasi seni bela diri orang ini setidaknya berada di alam demigod bintang tujuh. Seorang jenius alam demigod bintang tujuh di hutan jahat pastilah luar biasa. Kita tidak boleh ceroboh. Ziyi berkata kepada Si Feng dan Rou, R dengan ekspresi serius saat dia menatap sosok di atas mereka. Karena orang ini mengikuti mereka, tentu saja dia mempunyai niat jahat. Ya, Si Feng dan Rouer menjawab dengan lembut. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau mengikuti kami? Pada saat ini, Ziyi berbicara lagi, berteriak dingin pada orang di atas. Ada banyak sekali bahaya yang tidak diketahui dan misterius di hutan jahat, termasuk setan-setan ganas dan binatang-binatang jahat. Ada pula anak ajaib yang telah berlatih di hutan jahat selama bertahun-tahun. Kebanyakan anak ajaib dari Nefarious abis bukanlah orang baik. Belum lama ini, Master Iblis Penakluk Tentara telah memberitahu mereka bahwa mungkin ada mutan kuat yang menyebut diri mereka ras dewa di hutan jahat. Siapa saya? Mendengar pertanyaan Ziyi, sosok gelap itu mencibir. Kemudian, dia mengumumkan namanya kepada Si Feng dan dua orang lainnya. Aku Jiaye. Saat orang ini mengumumkan namanya, orang bisa dengan jelas mendengar kesombongan dalam suaranya. Jiaye. Jiaye. Ketika mereka mendengar dua kata, Jiaye, Ziyi dan Shen Roux keduanya berseru. Hanya ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh yang tersisa di wajah Si Feng. Namun, ketika dia mendengar keduanya berseru pada saat yang sama, Si Feng menyadari bahwa latar belakang orang ini memang tidak sederhana. Dari mana orang ini datang? Si Feng bertanya pada Ziyi di sampingnya dengan suara lembut. Jiaye. Enam tahun yang lalu, dia adalah seorang jenius terkenal di Nefarious Abyss. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan menguasai kekuatan malam. Konon katanya orang ini sangat ahli dalam teknik gerakannya. Teknik gerakannya sangat mendalam dan dapat menyatu dengan kegelapan, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menemukannya. Pantas saja aku tidak menyadari kehadirannya saat kami sedang diikuti. Itu Jiaye. Ketika dia berbicara tentang latar belakang Jiaye, ekspresi Ziyi menjadi semakin serius. Tampaknya ini adalah lawan yang harus dia hadapi dengan serius. Pada saat ini, Nona Ruer juga berkata, jenius yang memolah kekuatan kegelapan, Jiaye, dikabarkan telah memasuki hutan dosa 6 tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi. Ada orang yang menduga bahwa dia mungkin telah meninggal di hutan dosa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Terlebih lagi, Dalam 6 tahun terakhir, kekuatannya jelas tidak seperti dulu lagi. Kamu, Si Feng menggumamkan nama ini. Namun, Si Feng tidak terlalu memperhatikan orang ini sampai sekarang. Jiaye, mengapa kamu mengikuti kami? Ketika Ziyi mendengar Jiaye menyebut namanya, dia tidak mengungkapkan tujuannya. Ziyi berteriak pada sosok gelap di atasnya. Meski ekspresi Ziyi serius, dia tidak takut pada orang ini. Mendengar teriakan Ziyi, Jiaye tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Katakan padaku, siapa yang pertama kali masuk di antara kelompok pendatang baru ini? Siapakah yang mendapatkan pil konversi dosa misterius? Setelah mendengar ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Jiaye datang untuk mendapatkan pil konversi dosa misterius. Pada kompetisi besar yang diselenggarakan 3 tahun sekali, juara pertama akan memperoleh pil konversi dosa misterius. Pil konversi dosa misterius merupakan barang yang sangat berharga, jadi tidak mengherankan jika pil ini sangat didambakan oleh para jenius asli dari hutan dosa. Kemudian, Si Feng dan dua orang lainnya menyadari bahwa jika Jiaye datang untuk mendapatkan pil konversi dosa misterius, maka pasti akan ada orang lain di hutan dosa yang juga memiliki rencana untuk mendapatkan pil konversi dosa misterius. Sepertinya mereka harus berhati-hati di hutan dosa untuk saat ini. Ziyi dan Nona Senrou tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, Si Feng menjawab pertanyaan Jiaye dengan dingin, Ben Sao menjadi juara pertama di kompetisi besar tahun ini. Pil pengubah dosa misterius yang kamu inginkan ada pada Ben Sao. Benarkah? Seru Jiaye dengan terkejut dan gembira saat mendengar kata-kata Si Feng. Ia terkejut karena tidak menyangka bahwa salah satu dari tiga orang yang diikutinya akan mengklaim sebagai pemenang kompetisi besar tahun ini. Terlebih lagi, orang ini adalah seorang ahli bela diri dengan basis kultivasi setengah dewa bintang 4. Dia sangat gembira karena jika anak ini benar-benar datang lebih dulu dan pil konversi dosa misterius ada bersamanya, maka itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Meskipun kultivasi orang ini berada di alam setengah dewa bintang 4, ia memberi Jiaye perasaan yang aneh. Dan orang inilah yang baru saja menemukan jejaknya. Mengapa Ben Sao berbohong padamu? Tidak ada gunanya berbohong padamu, kata Si Feng kepada Jiaye. Baik-baik saja maka, Jiaye tersenyum dan berkata, serahkan pil konversi dosa misteriusmu. Aku berjanji akan membiarkan kalian bertiga mati dengan mudah. Tampaknya Jiaye tidak hanya mengikuti Si Feng dan dua orang lainnya demi pil konversi dosa misterius, tetapi dia juga ingin membunuh Si Feng dan dua orang lainnya. Mereka yang bisa memasuki hutan dosa bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin Jiaye membiarkan mereka yang memiliki dendam padanya hidup di dunia ini? Jika dia tidak mencabut akarnya, akar itu akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Lebih jauh lagi, membunuh orang-orang ini dan menggali jantung mereka akan berguna bagi Jiaye. Mendengar perkataan Jiaye, Si Feng mendengus dingin dan berkata, menyerahkan pil konversi dosa misterius kepadamu. Hmm, apakah kamu pikir kamu layak? Saat dia berbicara, sosok Si Feng melintas, dan dia menyerang Jiaye. Pada saat yang sama, sosok Si Feng bergerak, dan sosok Ziyi juga bergerak bersama Si Feng. Tangannya membentuk segel tangan kuno dan misterius. Tampaknya Ziyi telah memilih untuk bertarung bersama Si Feng dalam menghadapi Jiaye, yang telah membuat namanya terkenal di Evil Abyss enam tahun lalu. Kau ingin melawanku hanya dengan kalian berdua? Akanku tunjukkan kepadamu dua bajingan kecil, perbedaan antara prajurit hutan dosa dengan pendatang baru seperti kalian. Mari kita lihat apakah aku layak mengambil pil konversi dosa misteriusmu dan membunuhmu. Wajah Jiaye penuh dengan penghinaan saat dia melihat Si Feng dan Ziyi berlari ke arahnya. Kemudian, dia menunjukkan senyum sinis. Tangannya berubah menjadi cakar. Cakar kanannya menghadap Si Feng dan cakar kirinya menghadap Ziyi. Dua untai energi gelap mengembun di cakarnya. Si Feng dan Ziyi segera merasakan energi gelap pekat menyelimuti mereka. Seluruh dunia berubah gelap dalam sekejap. Pada saat ini, yang ada hanyalah kegelapan. Bahkan tubuh mereka tampak tenggelam dalam kegelapan. 1449. Kekuatan kegelapan menyelimuti Si Feng, menyebabkan Si Feng jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Namun, kekuatan jiwa Si Feng telah terkunci pada Ziyi. Ledakan, suara gemuruh guntur bergema di langit dan bumi. Seberkas petir hitam pekat yang dahsyat telah meletus dari tangan kanan Si Feng. Namun, pada saat ini, Si Feng, yang awalnya dikelilingi oleh kegelapan, tiba-tiba melihat cahaya kemasan yang terang bersinar ke arahnya. Cahaya kemasan itu langsung mengusir kegelapan tak terbatas antara langit dan bumi. Hem, cahaya kemasan itu berasal dari sisi Si Feng. Itu berasal dari tanda kuno yang dibentuk oleh Ziyi. Jiaye tidak menyangka cahaya kemasan Ziyi dapat mengusir kegelapan yang tak berujung. Hem, itu bisa menahan kegelapanku. Jiaye terkejut ketika kekuatan kegelapannya hancur. Namun segera setelah itu, sedikit keterkejutan di wajah Jiaye menghilang. Meskipun kegelapan telah disingkirkan, kekuatan kegelapan Jiaye tidak hancur. Jiaye masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia dulunya adalah seorang jenius di jurang jahat. Dalam enam tahun terakhir, dia telah mengalami banyak bahaya di hutan jahat. Jiaye hari ini tidak sama seperti sebelumnya. Huff, jika aku, Jiaye, bahkan tak bisa menghadapi kalian berdua, orang baru, maka kerja kerasku selama enam tahun akan sia-sia. Menghancurkan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cakar Jiaye menyapu ke bawah. Kedua cakarnya mencengkeram kepala Si Feng dan Ziyi secara bersamaan. Ben Shao akan memberitahumu bahwa kamu bahkan bukan seekor anjing di depan Ben Shao. Mendengar perkataan Jiaye dan melihat cakar Jiaye mendekat ke arahnya, Si Feng berkata dengan dingin lagi. Ziyi juga berkata, Jiaye, Huff, kamu telah tinggal di hutan jahat selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa memahami monster sebenarnya di dunia luar? Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Saat Si Feng dan Ziyi tengah berbincang, Tinju Si Feng yang dilingkupi petir gelap telah menghantam cakar kanan Jiaye. Tangan kanan Ziyi masih memegang tanda misterius, bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mendorongnya ke atas, ke arah cakar kiri Jiaye. Ledakan, ledakan. Ledakan sonic yang tak tertandingi dasyatnya bergema di hutan gelap yang diselimuti kabut iblis. Tinju petir kegelapan bertabrakan dengan cakar kanan, sementara telapak tangan emas bertabrakan dengan cakar kiri. Ketiga tangan yang dipenuhi kekuatan besar itu saling bertabrakan. Pada saat ini, Jiaye yang tadinya memperlihatkan ekspresi jijik, menampakkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Seorang prajurit alam demigod bintang 6 dan seorang prajurit alam demigod bintang 4. Mereka, mereka, hanyalah pendatang baru yang baru saja memasuki hutan dosa. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Aduh! Di akhir kalimatnya, tubuh Jiaye tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan erangan menyakitkan. Kemudian, dia terlempar oleh kekuatan Sifeng dan Ziyi. Meskipun Jiaye adalah seorang jenius yang terkenal di Evil Abyss 6 tahun lalu, dan meskipun dia telah berkultivasi dengan susah payah di hutan dosa selama 6 tahun, dia sekarang berhadapan dengan Sifeng dan Ziyi. Si penjahat Sifeng, yang namanya kini dikenal di seluruh jurang kejahatan, tengah bertarung melawan si penjahat Ziyi. Membunuh, melihat Jiaye yang terlempar, Sifeng berteriak dingin. Sifeng dan Ziyi terus mengejar Jiaye. Sebenarnya, Jiaye belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua pendatang baru yang baru saja memasuki hutan dosa akan memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dia telah meremehkan lawan-lawannya. Sifeng dan Ziyi ingin memanfaatkan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan untuk melumpuhkan Jiaye sepenuhnya dan mencegah masalah di masa mendatang. Pada saat ini, saat Sifeng dan Ziyi mengejar Jiaye, dua gelombang kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya muncul di tangan kanan mereka. Membunuh. Membunuh. Pada saat ini, Sifeng dan Ziyi telah menyusul Jiaye. Mereka berteriak dingin pada saat yang sama dan memanfaatkan fakta bahwa Jiaye belum berbalik untuk melancarkan gelombang serangan yang lebih ganas padanya. Ah! Jeritan yang sangat menyakitkan terdengar. Kaca! 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 Suara tulang patah terus menerus terdengar dari tubuh Jiaye. Pada saat ini, wajah Jiaye dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian. Seolah-olah dia menderita siksaan yang tak ada habisnya. Di bawah kekuatan Sifeng dan Ziyi, tubuh Jiaye telah rusak parah, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Dia tidak lagi menjadi ancaman. Namun, pada saat ini, Sifeng dan Ziyi tiba-tiba melihat sosok Jiaye menghilang di udara. Huff! Kau ingin lari sekarang? Saat sosok Jiaye menghilang, dengusan menghina keluar dari mulut Sifeng. Sebelumnya, Sifeng berhasil menangkap jejak Jiaye dengan kekuatan jiwanya yang tajam. Sekarang, Jiaye telah terluka parah olehnya dan Ziyi. Di bawah pengaruh kekuatan jiwa Sifeng, tidak ada tempat bagi Jiaye untuk bersembunyi. Sifeng mendengus dingin dan menyerang ke depan. Kemudian, dia melemparkan pukulan yang dikelilingi oleh petir yang dahsyat ke ruang di depannya. Ledakan! Ah! Sebuah ledakan dahsyat dan serangkaian jeritan kesakitan terdengar pada saat yang bersamaan. Setelah pukulan Sifeng, sosok Jiaye yang menghilang muncul kembali. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan keganasan. Kemudian, Sifeng mengepalkan jarinya, mengangkatnya, dan membantinya ke kepala Jiaye. Ah! Saat Jiaye berteriak, serangan Sifeng membuatnya terjatuh ke tanah. Boom! Jiaye mendarat di tanah dengan suara keras. Setelah pukulan terakhir, Sifeng menarik tangannya dan menunduk sambil menyeringai dingin. Huff! Selesai! Dia tidak menyangka bahwa dia dan Ziyi akan mampu mengalahkan orang ini dengan mudah. Orang ini adalah seorang jenius yang telah mencapai alam demigod bintang tujuh. Yang paling penting, orang ini telah berada di hutan kejahatan selama enam tahun. Dia pasti sangat mengenal hutan kejahatan. Mungkin mereka bisa belajar jalan kembali ke benua Tianheng darinya. Ini juga alasan mengapa Sifeng tidak membunuh Jiaye tadi. Jiaye! Haha! Pada saat ini, Ziyi sudah sampai di sisi Sifeng. Bersama Sifeng, mereka menatap Jiaye yang sedang berbaring di tanah dan tertawa. Saat ini, Jiaye berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tampak lebih buruk daripada anjing mati. Sifeng dan Ziyi masih ingat bahwa saat orang ini mengumumkan namanya, Jiaye, dia secara tak kentara memperlihatkan sikap yang tak terkalahkan. 1450 Jiaye tergeletak di tanah seperti anjing mati. Sikapnya yang arogan dan tak terkalahkan sebelumnya telah lama menghilang. Sifeng, Ziyi, dan Shenrou bergerak dan melayang di atas Jiaye. Nona Ruer menatap Jiaye dan berkata sambil tersenyum, Cek cek cek, Jiaye, dulunya terkenal di nefas abis. Aku tidak menyangka dia akan jatuh ke kondisi seperti itu. Kalian berdua benar-benar kejam. Haha, jenius Jiaye. Berani sekali dia meremehkan aku dan kakak Sifeng saat kami bersatu. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berakhir seperti ini. Ziyi tertawa. Mendengar kata-kata Ziyi dan Shenrou, Jiaye perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang kotor, ganas, dan marah muncul di depan Sifeng dan yang lainnya. Anda, kamu, sungguh hina. Mata Jiaye membelalak saat dia meludah. Karena dia meremehkan lawannya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan berakhir seperti ini. Bagi Jiaye, dua orang yang baru saja bertarung dengannya sungguh hina. Ketika mereka mengirimnya terbang, mereka seharusnya tidak mengejarnya. Mereka seharusnya menunggu dia menyesuaikan kondisinya dan bertarung dengan adil. Tercelah. Mendengar perkataan Jiaye, Sifeng mencibir dan berkata, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap bodoh. Menghadapi tuan muda ini, kamu tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu. Apa? Kamu masih belum puas setelah dipukuli oleh Ben Sao? Melihat ekspresi Jiaye yang tidak yakin, Sifeng menekannya dengan telapak tangannya. Seketika, sebuah jejak telapak tangan putih yang besar muncul di atas tubuh Jiaye, lalu menghantam ke arah tanah tempat Jiaye berdiri. Ledakan. Ah! Getaran bumi dan tangisan kesakitan bergema di dunia sekali lagi. Jejak telapak tangan putih itu menghilang, tetapi jejak telapak tangan yang besar tertinggal di tanah. Jiaye terbaring di tengah jejak telapak tangan yang besar itu. Saat ini, dia tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Sifeng menatap dingin ke arah Jiaye. Senyum sinis di wajahnya semakin dalam. Dia masih ingin mendapatkan informasi dari Jiaye. Dia tahu bahwa dia harus mengalahkan Jiaye hingga menyerah. Sifeng tidak takut bahwa dia tidak akan mampu menaklukkannya dengan berbagai metodenya. Tidak lama kemudian, tubuh Jiaye yang tampak menyedihkan perlahan menggeliat lagi. Kepalanya yang rambutnya berantakan perlahan terangkat. Wajahnya yang kotor sekali lagi muncul di depan mata Sifeng dan dua orang lainnya. Anda! Anda! Tatapan mata Jiaye tertuju pada Sifeng. Wajahnya sekali lagi menunjukkan ekspresi kejam saat dia berteriak pada Sifeng. Melihat ekspresi Jiaye, jelas terlihat bahwa dia sangat membenci Sifeng. Orang ini berani memperlakukannya, Jiaye, seperti ini. Apa? Apakah Anda masih belum yakin? Melihat ekspresi Jiaye, Sifeng berkata dengan dingin. Karena Jiaye masih belum yakin, dia siap menyerang lagi. Melihat Sifeng hendak menyerang lagi, ekspresi kejam di wajah Jiaye menghilang dan digantikan oleh kepanikan. Dia segera berkata, Tidak, aku, aku menyerah. Meskipun Jiaye berkata dia yakin, jelas bahwa dia tidak mau menerima hasil ini. Dia, Jiaye, si jenius Jiaye, benar-benar mengucapkan kata, yakin, kepada seseorang. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Penghinaan ini, penghinaan hari ini, penghinaan hari ini, sekarang setelah aku jatuh ke keadaan seperti ini, aku hanya bisa menanggung penghinaan ini dan memperpanjang hidupku. Ketika aku, Jiaye, kembali ke puncakku di masa depan, aku secara pribadi akan membalas dendam atas penghinaan ini. Anda, Anda akan menyesalinya, terutama kamu. Jiaye mengepalkan tangannya dengan tenang. Kuku-kukunya menusuk telapak tangannya saat dia berkata dengan keras di dalam hatinya. Terutama kamu, yang dia katakan tentu saja mengacu pada Sifeng. Mendengar Jiaye mengucapkan kata, yakin, Sifeng tahu bahwa sudah waktunya. Dia berkata, kamu telah berada di hutan kejahatan selama bertahun-tahun. Di hutan kejahatan, pernahkah kamu mendengar tentang jalan yang mengarah ke benua lain? Sebuah lorong yang mengarah ke benua lain. Mendengar perkataan Sifeng, Jiaye awalnya terkejut, tetapi dia dengan cepat menjawab, dalam beberapa tahun terakhir, saya memang telah bertemu dengan beberapa anggota klan dewa dari benua lain di hutan kejahatan. Aku pernah menduga bahwa karena anggota klan dewa dapat memasuki hutan kejahatan dari benua lain, maka seharusnya ada juga jalan yang mengarah ke benua lain di hutan kejahatan. Namun, aku belum pernah bertemu satu pun selama bertahun-tahun ini. Kemudian Sifeng bertanya, kira-kira ada berapa banyak orang di hutan kejahatan? Apa tingkat kultivasi tertinggi? Jiaye datang untuk mencarinya karena pil konversi jahat misterius. Dengan godaan pil konversi jahat misterius, pasti akan ada orang lain yang datang untuk mencarinya. Hanya dengan memahami kekuatan pihak lain, dia dapat menghadapinya dengan lebih baik. Menurut pengetahuan Sifeng, kompetisi tiga tahunan itu telah diadakan di Abyss of Evil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali orang yang ikut serta, dan mereka yang ikut serta semuanya adalah para jenius Abyss of Evil. Dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah orang yang tetap tinggal di hutan kejahatan mungkin tidak sedikit. Beberapa orang terus tumbuh di hutan kejahatan, dan kekuatan mereka mungkin telah mencapai tingkat yang tak terduga. Seharusnya ada sekitar 100 orang yang aktif di hutan kejahatan sepanjang tahun. Yang terkuat, ada beberapa orang aneh legendaris yang telah memasuki alam demigod bintang sembilan di hutan kejahatan. Kata Jiaye. Alam setengah dewa bintang sembilan. Alam setengah dewa bintang sembilan. Mendengar kata-kata, alam dewa bintang sembilan, Ziyi dan Shen Roux berseru. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan ada orang yang telah tumbuh ke tingkat seperti itu di hutan kejahatan. Di sisi lain, wajah Sifeng berubah serius. Meskipun dia tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dikenal sebagai monster Sifeng oleh dunia. Dibandingkan dengan dewa bintang sembilan, perbedaannya masih sangat besar. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kalau dia benar-benar bertemu dengan seorang dewa bintang sembilan yang bisa mencuri pil pembasmi kejahatan dan mengambil nyawanya. Maka dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Alam demigod bintang sembilan. Sifeng juga mengulangi kata-kata ini. Baiklah, aku sudah memberitahumu apa yang ingin kau ketahui. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Kata Jiyue kepada Sifeng. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Sifeng. Lalu tangan kanannya membentuk cakar dan menunjuk ke arah Jiyue. Melihat cakar kanan Sifeng, ekspresi Jiyue berubah drastis, dan dia berteriak dengan wajah penuh kepanikan. Tidak. Kamu tidak bisa. Aku sudah menceritakan semua yang ingin kau ketahui. Kau tidak bisa membunuhku. Huff. Mendengar teriakan Jiyue, wajah Sifeng penuh dengan penghinaan. Seseorang yang ingin membunuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Ini hanya sekadar lelucon besar. Jika dialah yang tergeletak di tanah, apakah Jiyue akan membiarkannya pergi?